Intro Di negeri ini soal penegakan hukum Kalau kita ambil kaitannya dengan pemberantasan korupsi misalnya Saya tantang sobat RH sekalian Siapa di antara sobat RH sekalian dan netizen sekalian? Apakah kita merasa bahwa negara kita sudah jauh lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi? Saya malah merasa miris Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Usai mengkritik pemerintah soal keseriusan Presiden Jokowi menangani COVID-19 Kini Reply Harun kembali mengkritisi pemerintah soal pemberantasan korupsi Reply menilai di era pemerintahan Jokowi KPK semakin diperlamah Jika negara kita sudah dikatakan lebih bersih dari korupsi Saya berani menantang untuk berdebat terkait korupsi di negeri ini Kata Reply Menurut Reply Harun, Presiden Jokowi belum menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi Ia mengajak para akademisi untuk tetap bersuara kritis demi kemajuan bangsa Reply Harun, satu di antara jajaran komisaris utama PT Pelindo I Yang dicopot Menteri BUMN Erik Thohir pada Senin 20 April 2020 lalu Kabar terbaru Reply Harun pasca dicopot Mulai mempongkar percakapannya dengan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno pada 2015 lalu Reply Harun yang sempat ditunjuk jadi komisaris utama Jasa Marga itu pernah menyatakan tak akan berhenti mengkritik pemerintah Meski menjabat di BUMN Hal itu pun kembali terjadi saat ia kembali ditunjuk menjadi komisaris utama PT Pelindo I Hingga akhirnya dicopot Reply Harun mengaku Pada saat itu dirinya sudah pernah mengatakan Akan tetap kritis terhadap pemerintah meski jadi komisaris utama PT Pelindo I Menurut dia Kala itu Rini Sumarno sama sekali tak merasa keberatan dengan sikap kritisnya itu Melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai sikap kritis BUMN ya makan dari pemerintah dan lain sebagainya yang saya yakin memunculkan pro dan kontra Tapi saya katakan dalam Twitter tidak apa-apa pro dan kontra itu Toh kita tidak mati juga dengan pro dan kontra Yang penting yang harus kita jaga ruang demokrasinya Ruang demokrasi itu selama dia masih lebar tidak pengap dan tidak dikuasai oleh satu kelompok atau satu golongan saja Bahkan oleh kekuatan koersif negara Maka kita masih bisa menghirup udara segar Saya kira Allah yang maha kuasa luas Rejeki bisa dimana saja Sobat eras kali ya Tahun 2016 Pernah saya mengatakan Ahok tidak perlu di nonaktifkan dalam kondisi dia sebagai tersangka waktu itu Bahkan terdakwah Waduh itu ribut memancing pro dan kontra Tapi saya punya argumen-argumen Salah satunya bisa dilihat di buku ini argumen-argumennya Tapi Kelompok yang pro pemerintah senang mendapat itu ya Karena Kebetulan sama kepentingannya kan Tetapi begitu saya mengatakan Saya tidak sepakat dengan Perpu Ormas Karena Perpu Ormas tersebut Bisa mematikan organisasi Bisa Melangkahi kebebasan berkumpul dan berserikat Karena bisa membunuh Ormas tanpa ju proses oblong Waduh giliran Giliran kelompok pro-pro pemerintah Memaki-maki saya ya kan Bahkan dikatakan HTI segala Inilah susahnya Makanya kalau dealing with politician Dan pendukung-pendukungnya Ya mudah sekali Kalau kita sepakat Kalau kita misalnya Pendapatnya sama Dipuji Tapi kalau pendapatnya berbeda Dicaci maki Biasa Makanya saya katakan Kalau kita mau enaknya saja Hidup mudah Ketika kita menjabat sesuatu Diam saja Kalau diam kan Tidak ada kontribusinya Atau kita mau cari kontribusi Benarkan semua Apa yang dikatakan pemerintah Apa yang dikatakan penguasa Kan tidak begitu Fungsi akademisyen Atau intelektual Karena seorang intelektual sudah tidak lagi kritis Maka dia sudah mati Kata benda pengkhianatan seorang intelektual ya Kenapa Kalau dia capture by the state Ya sudah hilang Keintelektualan dan keakademisiannya Jadi mempertahankan ruang kebebasan Memang tidak gampang Tapi Ini harus kita pelihara sobat era sekalian Kenapa Karena kita berdarah-darah Mempertahankan Dan menciptakannya pada tahun 1998 Tibalah pada pelajaran hukum Yaitu mata kuliah yang Spesifiknya adalah Penegakan hukum Law enforcement Disitu saya mulai merasa Di negeri ini Soal penegakan hukum Kalau kita ambil Kaitannya dengan Pemberantasan korupsi misalnya Saya tantang sobat era sekalian Siapa diantara sobat era sekalian Dan netizen sekalian Apakah kita merasa bahwa Negara kita Sudah jauh lebih baik dalam hal Pemberantasan korupsi Saya malah merasa Miris Karena akhir-akhir ini Kita tahu bahwa Ada revisi undang-undang KPK Yang memperlemah KPK Ada rekrutmen KPK Yang kemudian ditengarai Terlalu banyak pesanan Dan lain sebagainya Dua kali rekrutmen Pimpinan KPK Oleh Pemerintahan Presiden Jokowi Justru diwarnai Politisasi Dan dalam kondisi ini Presiden Jokowi Tidak menunjukkan Determinasinya Untuk betul-betul Stand Dalam Pemberantasan korupsi Nah Sebagai warga negara Tidak salah Kalau kita mengkritik Dan mengingatkan Karena Indeks Persepsi korupsi kita Masih berkisar Di angka 39 Artinya Kita masih Tergolong negara-negara Yang korup Kalau kita lihat Skala meternya 0 Sampai 25 Itu sangat korup 25 ke atas Sampai 50 Itu korup Dimana kita berada Di dalamnya 50 ke atas 75 Itu negara Yang lumayan 75 ke atas Sampai 100 Tidak ada negara yang 100 Artinya Negara itu seperti Fear down Seperti surga Negara yang Sangat bersih Kita Masih harus Berjuang Untuk menjadi Negara yang bersih Tersebut Dan saya tidak melihat Sobat RH sekalian Bahwa Pemerintahan sekarang Serius untuk Melakukan pemberantasan Korupsi Terlepas Dari Menteri-menteri yang Diangkat dan lain sebagainya Kita lihat Apakah ada keseriusan Untuk melakukan pemberantasan Korupsi Indikatornya adalah Mampukah Misalnya di akhir Masa pemerintahan Presiden Jokowi Terdongkrak Indeks Persepsi korupsi Kita Kalau terdongkrak Alhamdulillah Mumpung Sekarang bulan puasa Kita berdoa Sebaik-baiknya Tapi Kalau tidak terwujud Negara yang jauh Lebih baik Bebas korupsi Malah yang terjadi Adalah Negara yang penuh Dengan manipulasi Ketika orang Mengkritik Malah diserang Dengan buzzer Saya kira Kalau mendengar video ini Buzzer siap-siap juga Ini kayaknya Untuk menyerang Balik ya Ada yang mengancam Nanti kalau Refli Harun Ngomong soal BUMN Wah nanti boroknya Akan dibuka Waduh ya Saya tidak khawatir Sobat RH sekalian Kenapa saya tidak khawatir Karena insya Allah Ketika menjalankan Amanah Sebagai Komisaris Di BUMN Bahkan Komisaris Utama Dan saya tuliskan Disini Saya katakan Saya melakukan Tiga hal Yang berangkali sulit Dilakukan oleh Komisaris Yang lain Apa itu? Satu Selama lima tahun Menjadi Komisaris Utama Baik di Jasa Marga Maupun di Pelindung 1 Saya tidak pernah merekrut Satu orang karyawan pun Bisa dicek Tidak pernah Padahal saya komut Bahkan pegawai Sekretariat Dekom pun Sekretaris Dekom pun Atau misalnya Komite Audit Atau Komite Renumerasi Tidak pernah Saya rekrut Karena perkoncoan Dan lain sebagainya Orang-orang tersebut Sudah ada Atau baru saya kenal Ketika mereka menjalani proses rekrutan Semuanya terbuka Satu Waduh Jadinya membanggakan diri sendiri Astagfirullahaladzim Tapi saya ingin memberikan contoh saja Yang kedua Tidak pernah saya terlibat dalam proyek Proyek apapun Karena saya bukan pengusaha Dan gak ngerti juga cara bisnisnya Jadi walaupun Pembangunan jalan di Jasa Marga triliunan rupiah Mana pernah saya cawi-cawi Sedikitpun Jadi Banyak teman-teman Yang mau minta proyek A Proyek B dan lain sebagainya Tidak ada satupun yang saya layani Kalau mereka mengajukan proposal Saya panggil ke dewan komisaris Lalu panggil direksi Silahkan presentasi Kalau dianggap bagus Silahkan urus dengan direksi Kalau enggak Ya sudah Dan saya bilang Untuk saya 0 rupiah Bahkan 1 rupiah pun tidak boleh Sampai teman saya mengeluh Waduh gak bisa diajak kerjasama ini Pak Reflin Memang begitulah Nah yang ketiga Saya juga tidak pernah mendapatkan penghasilan tambahan Selain honor yang diberikan Atau kalau misalnya ada perjalanan dinas keluar kota Ya dapatlah penghasilan tambahan 1 juta per hari Kalau perjalanan 2 hari Ya 2 juta Kira-kira begitu Jadi ya saya tenang saja Kita kan harus sudah berterima kasih Dengan pendapatan yang menurut saya cukup besar Dan kita harus syukuri Jadi kalau orang masih juga grabbing Padahal gajinya sudah lumayan besar Wah kebangetan Saya kira itu saja Sobat RH sekalian